Hai guys, welcome back to my youtube channel Kali ini aku mau Unboxing Belanjaan aku di Sosiola Aduh, aku udah excited banget Ini udah lama banget produknya di rumah aku Tapi aku belum sempet unboxing Karena aku baru sembuh Baru Sakit Jadi karena ini musim Pancaroba, masuk udah musim Penghujan gitu, jadi virus Virus di luar sana Memasuki tubuh ini Nah Disini aku mau unboxing Belanjaan Aku tumpah aku mau review Apa ya, kelihatan lah ya Di thumbnailnya bodor Betul sekali Aku mau unboxing Produknya Tasha Farashya Beauty Vlogger Indonesia Yang famous Itu Kalau kemarin aku udah sempet Nge-review Coffee-nya Golden Black Coffee Kali ini aku mau nge-review Makeup-nya Ya, nih Sebenernya aku sih Orang yang jarang banget Makeup nih Padahal ini bagus banget loh Ininya kardusnya Tapi mantul Tapi mantul gitu Ini biar gak mantul Diapain ya Tuh, tuh, tuh Ya, aku buka aja ya Jadi sebenernya Nah, tuh Packagingnya cakep banget Tapi sayangnya Ini tuh mantul Tuh, liat Cakep ya Ini cakep banget nih Nih, 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 nih Tuh, liat tuh Ya, 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 ya Tuh, liat Ya, pokoknya cantik banget ini Bener, sumpah Aslinya cakep banget Ini juga Secantik itu Packagingnya ya Gak nyangka Secantik itu Dia niat banget Gitu bikin Kata orang-orang Di luar sana Bedaknya ini Bedaknya itu Loose powder-nya Amat sangat Bagus Sekali Bintang 5 Katanya sih gitu Primernya juga Ini, ini, oh iya Ini primer guys Ini primer Lucu banget ya Kayak kapsul obat gitu Ini bagus banget Dan ini warnanya ungu Jadi kata dia Disini kan ada logo Kupu-kupunya Nah Logo kupu-kupu ini Itu Dari namanya dia Dia namanya tuh Sebenernya Lulu Farasya Farasya itu Artinya kupu-kupu gitu kali ya Apa lulu yang artinya Kupu-kupu Aku juga gak tau Pokoknya gitu katanya Nah Ungu itu Kenapa warnanya ungu Aku juga gak tau Karena setahu aku Dia sukanya warna kuning Nah Sebenernya Aku ini mau Review produk ini Udah lama banget Mau nge-review Cuma aku Belum sempet Nah Yang aku Penasaran banget Karena Katanya Loose powder ini Microblur Trans 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 Mikroblur Trans Trans Ya Jadi katanya Pokoknya ini gak Gak bikin Kulit Kulit putih bisa Kulit hitam bisa Jadi gak abu-abu Karena aku kulitnya kan hitam ya Sawo mateng Atau hitam Nah ini Pokoknya ini disebutnya Kulit apa Aku biasanya Kalo pake bedak Atau pake Cushion Atau pake itu keputihan Itu jadi abu-abu Guys Jadi kita coba aja Apakah bener Loose powdernya Tasya parasha itu Enggak Bikin aku Agu-abu Nah Ini aku sebelumnya Udah aku bersihin muka aku Jadi yang pertama Kita coba Primernya Katanya Primer ini Itu bener-bener Bagus Katanya gitu Nah Ini begini Katanya Kita ngambil Gak usah banyak-banyak ya Say Dua Pam aja kali ya Aku Nih Jujur ya Aku tuh buat Nge-review Nge-review Kayak gini Eh kurang deh Buat nge-review Apa Makeup Aku tuh kurang Tapi bisa Karena aku tuh Gak ngerti Aku jujur aja Aku gak ngerti Makeup Gitu Nah ini Langsung Kita ratakan aja Di muka Gitu Katanya Iya Primernya Itu bikin kita Glowing Tapi ini Bener loh Tuh Lihat Glowing Nah setelah Kita aplikasiin Primernya Di wajah Kita pake Cushion Sebenernya Harusnya kan Foundation Terus Concealer Aku gak punya Gitu-gituan Guys Maklumin aja Karena disini kan Aku emang niat Mau Review ininya Karena emang Aku gak pake Gitu-gitu Nah Sekarang Kita pake Cushion Ini dari Moonshoot Yang dipake Lisa Blackpink Segitu cintanya Aku kepada Lisa Blackpink Blackpink Jadi aku Membeli Itu Ini meler Mulu Nah Lalu kita Aplikasiin Ini di muka Oke Eh bagus loh Rangkaian Rangkaian makeup Emang kayak gitu Kali ya Emang jadinya Itu bikin makeup Bagus Sebelum Maka Ini Maka ini Misalnya gitu Aduh Yaudah lah ya Gak usah dipikirin Aku Serat-serat Serat-serat Tuh Tuh kan gue keputihan Ambilnya kebanyakan Putih banget Say Ini Ini yang nonton Pasti pada ketawa Deh Soalnya tuh Gue gak bisa Makeup Ini putih banget Yaudah lah ya Nah Setelah Maka Cushion Langsung kita Aplikasiin aja Pake Loose powdernya Buat yang Nonton Aku Yang mengerti Makeup Atau Yang Tau tata Cara Makeup Dan lain-lain Tolong Saya Jangan Dibully Karena Memang Saya Gak Ngerti Makeup Sama Sekali Saya Biasanya Kalo Maka Makeup Itu Yaudah Cushion Loose powder Udah Gitu Doang Saya Gak Ngerti Makeup Sama Sekali Saya Cuma Mau Review Produk Natasha Far Asia Dan Ini pun Ini Putihan Nah Disini Juga Yang Cantik Tau Nggak Apa Nih Ini Apa Ini Namanya Ini Namanya Apa Sih Puff Nya Apa Apanya Sini Ini Bagus Banyak Warnanya Ungu Dan Itu Empuk Banget Sabar Pisang Pisang Kita Lihat Apakah Saya Yang Sudah Keputihan Ini Akan Abu Abu Bat empezar Tidak Pelis E Pip Lendir Landir Yang ada Di hidungku Om Romi Sedikit Aku lagi bikin Video Lam Oh my oh my god sebagus itu oh my god tarli 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 ini beneran adah ini beneran loh udang ini oh gimana sih ini gue rebet deh gue rebet sama kuku tuh coba kita pake biasanya di daerah sini aku langsung abu-abu coba eh kagal loh eh bener loh ini bener loh tapi dia gak ada shadenya loh adah dia tuh semuanya ini shadenya ya segini eh beneran loh ini muka aing nanti gak abu-abu padahal tadi pake cushionnya udah keputihan ya kok bisa gini sih eh kok bisa gini sih ini tuh gimana cara bikinnya ya ini kayaknya dia harus nyetok mulu deh ntar kalo abis kalo beli lagi bedaknya enggak enggak banget ya tetep putih wow amazing loose powder ini amazing oh my god loose powder tasia paras ya oke oke jadi kalian itu harus dan wajib banget beli ini sumpah ini ini bagus banget aku kasih bintang 10 deh gak jadi 5 tuh ini bagus banget sumpah ini kalo primer aku gak ngerti maksudnya kandungan apa primer apa apa primer yang bagus apa yang gak bagus tuh kayak gimana aku gak ngerti soalnya aku emang gak pernah pake primer gitu aku tuh kalo makeup yaudah cushion langsung loose powder gitu aja nah tapi loose powder ini bikin muka aku enggak abu-abu itu yang bagus karena kulit saya hitam dan saya mau pake ini tidak abu-abu bayangkan langsung nge-set di muka bagus banget ini bagus banget sumpah ini bagus banget jadi kalian wajib beli ini kalo kata orang-orang kan primernya juga bagus kalian beli juga deh primernya jujur lih aku beli produk ini itu susahnya minta ampun aku ke sosiala ke storenya abis aku ke aplikasi e-commerce nya sosiala abis nah aku selalu keabisan makanya pas aku gak sengaja ngeliat story nya tasia varasya terus katanya dia restock gitu aku langsung check out guys gitu dan itu tuh langsung enggak kalo aku telat bayar semenit aja kayaknya langsung abis soalnya langsung abis guys gitu dia selalu restock abis restock abis gitu jadi kayak berebutan gitu jadi aku alhamdulillah dapet terus aku beli itu ee sebenernya tadinya aku mau beli yang sepaket ee sama pokoknya kayak bundling atau bundle gitu gitu yang ada kuku punya gitu aku suka tempatnya tapi ternyata tidak ada gitu oke sampai sini dulu ya review kita tentang makeup nya tasia varasya semoga ini bermanfaat buat kalian gitu siapa tau ada yang mau beli loose powder bingung terus karena ngeliat video aku jadi kalian beli ini dan ini emang beneran bagus gak bohong ini bagus sumpah ini bagus gitu jadi kalian kalo emang lagi bingung nyari loose powder aku saranin ini aja dari MOP dari tasia varasya beautiful vlogger Indonesia yang famous oke sampai sini dulu ya jangan lupa di like comment and subscribe and thank you bye bye